Tak seenak dikira kerja dengan Raffi Ahmad, Nagita Beber fakta ke Natali. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femenfrem. Halo, kembali lagi dengan aku Gaida. Istri komedian Sule, Natali Holscher, mengulik soal bekerja pada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, alias Rans Entertainment. Memang selama ini banyak yang ingin bekerja di bawah naungan perusahaan ayah Raffatar itu. Terkait ini, Nagita Slavina menanggapi banyaknya orang yang ingin bekerja di Rans Entertainment. Sejak resmi menikah pada 17 Oktober 2014, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjadi salah satu pasangan yang terus menuai kesuksesan. Mereka rajin membangun sejumlah bisnis. Salah satu yang paling menonjol adalah Rans Entertainment. Kanal YouTube Rans Entertainment juga telah meraup 23,6 juta subscriber dengan 2.906 video di dalamnya. Di balik kesuksesan tersebut, terdapat tim yang bekerja membantu Raffi dan Nagita. Kesejahteraan mereka selama bekerja di Rans Entertainment pun ramai disorot. Raffi dan Nagita memang dikenal royal kepada karyawan. Mereka tak segan memberikan bonus maupun hadiah yang fantastis. Hal itu membuat banyak orang ingin bergabung di Rans Entertainment. Belum lama ini, Nagita Slavina dimintai tanggapan mengenai banyaknya orang yang ingin bekerja di Rans. Mendengar hal tersebut, Nagita memilih mengamininya. Istri Raffi Ahmad itu kemudian mempertanyakan soal kesanggupan. Natali kembali memberi tahu bahwa banyak orang ingin kerja di Rans Entertainment. Saksikan terus program Frame & Frame hanya di Banjarmasinpost. Dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe ya! Bye-bye! Terima kasih telah menonton!